Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk stok vaksin di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan ini kurang lebih ada 100 ribuan dosis dan itu rata-rata untuk penyuntikan dosis kedua. Artinya memang kita sudah kehabisan kalau untuk sasaran baru ya. Nah ini sudah kita ajukan ke pusat semoga segera akan ada lagi. Namun kita untuk sementara ini kita perhitungkan dosis kedua ya untuk minggu ini saja. Terhambatnya stok vaksin, membuat target Sumatera Selatan mencapai kekebalan komunal awal 2022 terancap tidak tercapai. Meski laju vaksinasi harian meningkat hingga 20 ribu dosis per hari, namun cakupan vaksinasi di Sumsel masih di bawah 15 persen.